Pejabat negara mengkritik, politisi mengkritik, gubernur wali kota mengkritik, semua diarahkan ke Pak Anies Baswedan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan berjumpa kembali dengan AJ Channel pada video kali ini Kita akan membahas kembali teman-teman terkait kebijakan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan Di mana beliau mengatakan kemarin bahwa tanggal 14 September akan diberlakukan PSBB Total Dan akhirnya teman-teman hari ini PSBB Total jadi dilaksanakan di Jakarta Walaupun kemarin berbagai kritikan yang tajam dialamatkan ke Pak Anies Baswedan Banyak yang kontra terkait kebijakan yang akan diambil oleh Pak Anies Baswedan mengenai PSBB Total di Jakarta Nah teman-teman kalau kita melihat kritikan yang kemarin disampaikan oleh beberapa pihak Ada dari partai politik, kemudian ada dari gubernur, ada wali kota Bahkan Menteri Presiden Jokowi ini ada yang mengkritik kebijakan yang akan diambil oleh Pak Anies Baswedan Kemarin ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian Nah teman-teman ada hal juga yang menarik untuk kita lihat teman-teman Ternyata Pak Mahfud MD juga mengkritik kebijakan yang diambil oleh Pak Anies Baswedan Pak Mahfud mengatakan bahwa ini soal tata kata bukan soal tata negara Ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud Nah teman-teman kita akan bacakan kritikan yang disampaikan oleh Mahfud MD Ini saya ambil dari detik news teman-teman Sindiran taja Mahfud MD ke Anies soal tata kata bukan tata negara Apalagi ini teman-teman ada kalimat baru dari Mahfud MD Yang pasti ini sindiran dari Pak Mahfud MD kepada Pak Anies Baswedan Kita baca teman-teman beritanya Hari ini merupakan hari pertama pembatasan sosial bersekala besar secara ketat diberlakukan Keputusan untuk menerapkan PSBB secara ketat Yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini Sebelumnya tak luput dari kontroversi Memang teman-teman kemarin itu ada beberapa orang yang Tidak sepakat dengan PSBB yang diterapkan Pak Anies Baswedan tanggal 14 Tapi tuh nyatanya hari ini PSBB tetap dilaksanakan oleh Pak Anies Jadi Pak Anies saya pikir ini tetap konsekuen dengan apa yang ia sampaikan Karena memang otoritas Gubernur DKI Jakarta ada di tangan Pak Anies Baswedan Nah siapapun yang mengkritik boleh-boleh saja Tetapi program dari Gubernur DKI Jakarta ini tetap dilaksanakan Yaitu PSBB total di Jakarta Memang teman-teman PSBB total ini ada beberapa aturan baru Misalkan terkait tempat-tempat usaha ini tetap boleh buka Misalkan restoran, cafe ini tetap buka Tetapi ini tidak boleh makan di tempat dan harus dibawa pulang Jadi usahanya tetap jalan dan juga protokol kesehatan tetap jalan Namun Pak Anies juga mengatakan teman-teman Jika terdapat ada terpapar virus corona di suatu tempat usaha Maka usaha itu ditutup sementara selama 3 hari Untuk disetirilkan, disemprot desinfektan dan sebagainya Itu aturan baru PSBB total yang diterapkan Pak Anies Baswedan hari ini Kemudian teman-teman sindiran tajam bahkan dilontarkan Menko Polugam Mahfud MD Sindiran Mahfud untuk Anies disampaikan pada Sabtu 12 September 2020 yang lalu Sehari setelah Menko perekonomian, Erlang Hartarto menyebut Pengumuman soal PSBB itu menyebabkan indeks harga saham gabungan IHSG anjrok ke level 4,961 Jadi teman-teman kemarin memang Erlang Hartarto mengatakan Bahwa IHSG ini anjrok ke level 5 Ini disebabkan oleh pengumuman yang disampaikan oleh Anies Baswedan Mengenai PSBB total di Jakarta Jadi Erlangga ini menyalahkan terhadap kebijakan baru yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Yang menyebabkan IHSG ini turun ke level 5 Dan ini juga diamini oleh Pak Mahfud MD Sederhana dengan Erlangga, Mahfud menilai Tata kata yang digunakan Anies menjadi penyebabnya Nah ini teman-teman Tata kata Jadi istilah tata kata ini dari Pak Mahfud Tata kata yang disampaikan oleh Anies menjadi penyebabnya Menurut Mahfud istilah PSBB total yang disampaikan seolah sebuah kebijakan baru Hingga mengejutkan perekonomian Indonesia Apakah benar teman-teman bahwa Kebijakan Pak Anies Baswedan dengan Mengadakan PSBB total ini Menjadi keterkejutan perekonomian nasional Kalau Pak Mahfud mengatakan Ini membuat terkejut perekonomian nasional Tetapi apakah benar Yang disampaikan Pak Anies Baswedan ini Menyebabkan terkejut Bagi perekonomian nasional Ini saya pikir perlu dikaji lagi Apakah benar penyataan seperti itu Saya kutip lagi dari pernyataan Mahfud MD Teman-teman Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total Seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan Menurut para ahli Kemarin itu hanya beberapa jam Pagi-pagi jam 11 WIB Negara sudah rugi 300 triliun Atau 297 triliun Hanya sebentar Karena pengumuman itu Padahal sebenarnya itu Kan perubahan kebijakan Wong sebelumnya juga PSBB mengatakan Bioskop akan dibuka Tempat hiburan dan lain-lain Kan hanya seperti itu Kata Mahfud Jadi teman-teman Para ahli kemarin itu mengatakan Bahwa Negara mengalami kerugian seperti itu Dan itu juga disampaikan oleh Ridwan Kamil Jadi Ridwan Kamil kemarin mengatakan bahwa Gara-gara pengumuman yang disampaikan oleh Anies Baswedan 300 triliun melayang Ini pernyataan dari Ridwan Kamil Dan ini juga banyak yang mengatakan seperti itu Tetapi Saya pikir ini juga perlu Diteriti kembali Apakah benar Gara-gara pengumuman Pak Anies Baswedan 300 triliun ini hilang Atau melayang Sesuai dengan apa yang disampaikan Para ahli Yang disampaikan oleh Ailang Hartarto Yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD Jadi dalam hal ini Saya kok kurang sepakat Gara-gara Pak Anies 300 triliun melayang Negara dirugikan Saya juga tidak sepakat dengan pernyataan itu Cuma ini karena ini tata kata Bukan tata negara Ibu Mahfud memberikan penegasan Mahfud mengatakan Tidak ada salah dengan kebijakan PSBB Yang kembali diterapkan di DKI Jakarta Hanya saja menurutnya Tata kata yang digunakan Anies Kalau mengumumkan rem darurat Yang setiba ditarik Itu seakan memberikan efek kejut kepada masyarakat Jadi ini pernyataan dari Mahfud teman-teman Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini Menjadi keterkejutan di masyarakat Ya akibatnya kacau begitu Apa coba Salahnya memang dia melakukan itu Coba besok lihat saja Tidak ada masalah Lihat apa yang ditutup ini Tapi kemudian dinarasikan Seakan-akan terjadi hal yang sangat gawat Tapi ya gitu juga Tidak ada masalahnya Kata Mahfud MD Intinya kalau saya melihat Apa yang disampaikan Pak Mahfud Terkait pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan Sebenarnya tidak ada masalah Masalahnya hanya tata kata Tata kata yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Menyebabkan efek samping Seperti IISG Anjlo Kemudahan negara Mengalami kerugian 300 triliun dan sebagainya Ini menurut mereka-mereka Termasuk Pak Mahfud MD Hanya tata kata Yang menjadi penyebab terjadinya efek samping Mahfud menjelaskan Kebijakan PSBB bukan hal yang baru Bagi DKI Jakarta Selama ini Kebijakan ini memang telah diterapkan Sejak beberapa bulan lalu Atas izin dari pemerintah pusat Karena itu Mahfud pun meminta Semua pihak untuk tak panik Dengan kebijakan PSBB ketat Yang kembali diterapkan hari ini Di Jakarta itu memang sedang PSBB Pemerintah tahu Jakarta harus PSBB Dan tidak pernah dicabut PSBB itu sudah dilakukan Yang sekarang salah itu Di Jakarta bukan PSBB nya Tapi tadi yang dikatakan Pak Muhammad Kodari Rem daruratnya Tapi tetap PSBB Kata Mahfud Sesudah rame-rame kita lihat konsepnya Tadi sudah dirapatkan sore Konsepnya gak ada yang berat-berat Memang sudah begitu-begitu Ya oleh sebab itu gak usah panik Mudah-mudahan pasar Ya paham Ibu Mahfud MD Nah itu teman-teman yang disampaikan Pak Mahfud MD Kritik tajam juga disampaikan Ke Pak Anies Baswedan Jadi banyak orang yang mengkritik Pejabat negara mengkritik Politisi mengkritik Gubernur, wali kota mengkritik Semua diarahkan ke Pak Anies Baswedan Kenapa seperti itu Kita juga kurang paham Apakah ini strategi politik Untuk 2024 Kita juga kurang tahu Tetapi ada juga pengampat yang mengatakan bahwa Ini bisa mengarah ke Pilpres di 2024 Dimana kemungkinan Banyak orang yang menginginkan Pak Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 Tetapi ini hanya perkiraan asumsi Apakah mengarah ke sana atau tidak Kita juga kurang paham Tetapi menurut saya Apa yang disampaikan Pak Mahfud Adalah sorotan tentang tata kata Bukan tata negara Tata kata yang disampaikan Pak Anies Menyebabkan orang terkejut Perekonomian terkejut Sehingga IHSG mengalami anjrok 300 triliun ini Hilang dan sebagainya Ini menurut Pak Mahfud adalah soal tata kata Nah teman-teman Kalau menurut pendapat saya Ini perlu dikaji kembali Apakah benar IHSG itu anjrok Gara-gara pernyataan Pak Anies Baswedan Ini perlu sebuah analisa Karena kita tidak bisa menjustifikasi orang Menuduh orang Apa yang dilakukan Pak Anies ini Menyebabkan keterkejutan perekonomian Sehingga IHSG anjrok 300 triliun melayang Kita tidak bisa menjustifikasi seperti itu Semua itu perlu penelitian Semua itu perlu analisa yang cukup Sehingga kita tidak bisa menuduh seseorang itu Bahwa apa yang dikatakan itu Menyebabkan efek samping Seperti IHSG 300 triliun melayang Kita tidak bisa mengatakan itu Tetapi ini adalah pasar Dimana naik turun ini adalah sebuah bisnis Dimana ada orang yang buy and sell Ada orang yang membeli Dan ada orang yang menjual Dan ini memang begitu Hukum pasar saham ya seperti itu Jadi tidak mungkin akan naik terus Tidak turun itu tidak mungkin Naik turun, naik turun Jadi ketika ada penurunan Yang diserahkan Pak Anies Ini adalah sesuatu yang Menurut saya kurang pas Karena tanpa Pak Anies mengatakan sesuatu pun Suatu saat Harga saham itu juga mengalami penurunan Itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini Terkait kritikan yang disampaikan Pak Mofod MD Kepada Pak Anies Baswedan Mengenai PSBB Total Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat membantu Mencerahkan sebagian yang lain Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax